Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di Youtube channel Jovi Darmawa Nah ini adalah Youtube saya, bagi yang belum subscribe mau di subscribe ya Kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana penggunaan screencast-o-matic Pertama pastikan dulu sudah di install Dan setelah di install, Bapak Ibu perlu mencari aplikasi screencast-o-maticnya ya Seperti ini, kalau sudah di install nanti kan tidak ada di pemberitaan awal Jadi Bapak Ibu yang gunakan Windows 10 silahkan di type here untuk screencast-o-matic Kita pakenya yang gratisan ya, use free Oke, setelah itu, setelah kita buka screencast Dia akan muncul tampilan seperti ini Tampilannya seperti ini Kita tunggu dulu Nah, perlu diatur mau pakai web kamera atau tidak Dan wajah kita akan muncul di sini Nah, ini dia Wajah kita akan muncul di sini Boleh diaktifkan atau di off-kan Nah, untuk pengaturan suara Suaranya di sini Nah, diaktifkan Kalau saya tidak menggunakan microphone Atau menggunakan headset atau earphone Saya langsung menggunakan perekaman menggunakan laptopnya sendiri ya Jadi ini bisa langsung terekam Pastikan dalam kondisi on Dan Bapak Ibu memastikan juga Untuk perekamannya kita pilih yang full screen Karena tampilannya akan full di sini ya Kalau dipilih resolusi yang rendah Dia akan terbagi-bagi Nah, contohnya seperti ini Ya Pastikan dipilih dulu full screen Karena dia akan merekam semuanya Dan kegiatan merekam ini Nah, contoh Kita akan mulai melihat tampilan perekaman dari screencast ometik sendiri Yuk kita beralih ke hasil atas screencast bagaimana ya Dan ini adalah tampilan screencast ometik Kita bisa menggunakan aplikasi web Aplikasi Microsoft Word Excel PowerPoint Nah, terserah dari Bapak Ibu Bagaimana cara Mau merekamnya Kalau kita menggunakan web Kita cukup saja Menuliskan di Google Terus kita mau cari materi apa Contoh seperti ini Nah, kita ingin membelajari materi conjunction For example Silahkan cari di sini Kalau Bapak Ibu ingin lebih luas lagi pembelajarannya Cari materinya Kalau ingin menggunakan Microsoft Kita prosedur bagaimana membuat Google Classroom Bisa juga pakai screencast Ya, tadi masih tentang Nah, tadi materi conjunction di sini Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan Tapi tanpa harus repot-repot Memindah materinya ke Microsoft Word Contohnya adalah seperti ini Nah, ini kan dulu ya Conjunction Nah, anak-anak bisa dilihat di sini Kalau kalian menemukan For example ya Bapak Ibu Conjunction adalah seperti ini Dan untuk materi yang tadi Yang saya sampaikan di softwarenya terbuka Ini dia contohnya Masih Masih loading Ya, agak lambat Ini adalah proses Merekam screencast of Matic Video keduanya Tunggu dulu Seharusnya tidak seperti ini ya Karena ini Microsoftnya agak berat Mungkin saya juga harus upgrade Nanti kalau sudah dapat AdSense Kalau bisa upgrade ke ROG Atau ke laptop yang lebih mumpuni Untuk konten kreator Jadi, butuh dukungan Bapak Ibu Guru untuk subscribe, like, dan komen Di setiap konten yang saya dua Nah, pastikan untuk membuat screencast of Matic Bapak Ibu Guru menggunakan Earpon Karena itu sangat Cukup ramai Ini adalah satu contoh Nah Contoh kalau kita ingin menjelaskan Materi berupa Pro support Ya Udah materinya belum saya cari Contohnya seperti ini Kalau pakai micro support Kita bisa menjelaskan Lebih akurat Lebih detail Kita bisa pakai Apapun yang kita buka Ketika ini Akan rekam Nah, seperti itu Bapak Ibu Semoga cukup jelas Dan Bapak Ibu tinggal cukup klik Done Selesai Dan itu kita Done with this recording Eh, salah-salah bukan done with this recording Tapi Selanjutnya publish Ya, bukan, dan ya Selanjutnya publish Terus kita beli menu save video Kita beli menu save video Nah, kita beri namanya Ini tergantung jumlah durasinya Bapak Ibu Merekamnya berapa lama Silahkan ditunggu Sampai selesai Ini adalah Tergantung jumlah durasinya Bapak Ibu Ada durasinya Ya, dan terima kasih Sudah menonton Dan lewat klik subscribe ya Lakukanlah yang terbaik hari ini Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari Terima kasih telah menonton Like dan subscribe Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi